Kabupaten Mempawa berhasil meraih penganugraan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik dari Ombudsman RI. Penghargaan ini diterima langsung Bupati Mempawa, Erlina, di Jakarta beberapa waktu lalu. Predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik Kabupaten Mempawa yang sebelumnya berada di zona kuning, kini sudah berada di zona hijau. Terkait penghargaan ini, Wakil Bupati Mempawa, Muhammad Pagi, mengatakan, keberhasilan ini merupakan berkat kerjasama kepala daerah dengan seluruh OPD dan tentunya dukungan dari masyarakat. Dan ini pun merupakan bagian dari visi misinya bersama Bupati Mempawa, Erlina. Seiring dengan prestasi ini, Muhammad Pagi mengajak seluruh jajarannya OPD terkait untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mempawa. Yang sudah bagus harus dipertahankan, sementara yang belum baik segera diperbaiki. Saya harapkan dengan diraihnya penghargaan ini, karena ini adalah wujud kebersamaan yang kita lakukan, kita tingkatkan, kita tingkatkan terus-menerus. Kita tingkatkan, yang mungkin yang lemah itu perbaiki, yang sudah bagus kita pertahankan. Termasuk rencana yang mal itu tuh, Pak, bagian ke depan. Nah, termasuk rencana yang kita kan sudah memperoleh Ibu itu, Bupati memperolehkan MPP, mal pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, ke depan pemerintah Kabupaten Mempawa juga mewacanakan akan membuat mal pelayanan publik atau MPP. Dari Kabupaten Mempawa, Zain Pond TV memberi tekan.